selamat datang kembali di dunia tokusatsu apa kabar kalian semua sobat tokus lovers dimanapun kalian berada semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan tentunya punya kuota selalu selamat datang kembali di pembahasan Don Brothers teman-teman semuanya dan di video kali ini akan membahas Don Brothers episode 13 tersisa 2 episode lagi A bisa menyusu pembahasan Don Brothers di episode 15 yang minggu kemarin telah tayang tentunya teman-teman masih semangat ya untuk memantengi pembahasan A mengenai Don Brothers ini harus semangat dong ya karena di episode ini akan ada banyak bahasan serta poin-poin baru yang akan A bahas siapkan telinga serta bahasan kalian untuk episode 13 ini baiklah kalau begitu tanpa bahasa-bahasi lagi kita langsung saja bahas episode 13 dari Don Brothers yang berjudul Selamat Tinggal Taro episode 13 ini menurut A secara cerita sangatlah padat sekali ada banyak sekali poin-poin yang menurut A harus dibahas ya di video ini dan fokus cerita utama di episode 13 ini berfokus pada karakter Momoi Taro semua misteri mengenai dia serta rivalitas dia dengan Sonoi diperlihatkan lebih dalam di episode ini di awal-awal episode 13 ini kita untuk kedua kalinya melihat diskusi dari Don Brothers mengenai siapa Noto serta tujuan sebenarnya dari Noto dan tak lupa di sini Master sedikit mempertanyakan user dari Inu Brothers A jujur sangat suka sekali ketika Saruhara menyinggung bahwa tim Don Brothers ini harus sekali-kali berdiskusi dengan rekan Don Brothers lainnya menurut A ini sangatlah realistis karena kita tahu bahwa mereka ini mempunyai kesibukannya masing-masing jadi tidak seperti Super Sentai sebelumnya yang memang di setiap episodenya itu mereka selalu berkumpul dan berunding setiap saat Momoi Taro sangatlah teliti sekali bila A lihat dia bisa paham dengan pasti kekurangan member-member lainnya sendiri ketika bertarung sebagai ketua ini sangatlah masuk akal karena Momoi Taro memang harus bisa menganalisis kekurangan kelebihan dari rekannya sendiri ini pun bertujuan agar tim Don Brothers semakin kuat ke depannya Momoi Taro lagi-lagi mencoba untuk berlatih berbohong bisa dibilang di adegan ini di sini Momoi Taro mencoba memuji para member Don Brothers meskipun hasilnya ya tetap saja gitu Momoi Taro ujung-ujungnya ya mati ternyata hal-hal seperti ini memuji ataupun berbohong memang harus diperlukan tidak hanya untuk orang di sekitar Momoi Taro tapi juga dibutuhkan untuk member Don Brothers lainnya kita akhirnya mendapatkan pernyataan yang lumayan mengagetkan mengenai Momoi Taro ini berasal dari mana ternyata Momoi Taro berasal dari sebuah bangsa atau klan yang namanya adalah Klan Don jadi di sini dijelaskan lebih rinci lagi dengan apa yang sebenarnya terjadi menimpa dunia Noto serta klan Don akan bahas ini dengan cara berurutan biar kita paham apa yang sebenarnya terjadi di sini jadi ada sebuah klan yang bernama Klan Don serta dunia Noto ingat teman-teman klan ya dan dunia ya bukan klan dengan klan ternyata ada lagi dunia lain yang disinggung di sini yaitu ada dunia Ideon gara-gara klan Don dunia Noto serta Ideon itu hampir musnah saya masih belum paham maksud dunia di sini apakah dunia Noto serta Ideon memang berbeda ibarat planet Jupiter dengan Saturnus atau Ideon serta Noto ini memang satu dunia dan di dunia tersebut ada sebuah klan yang namanya Klan Don untuk ini saya masih belum paham tapi untuk saat ini saya ingin menggambarkan ya menggambarkan bahwa Noto, Ideon serta Don bertempat di satu dunia yang sama lanjut lagi ketika klan Don ini mencoba mengacaukan dunia Noto serta Ideon klan ini dengan cepat digulingkan dan mungkin dimusnahkan entah oleh siapa mungkin oleh Noto atau Ideon atau mungkin para dewan yang sempat disinggung di adegan ini ternyata Noto awalnya menduga bahwa klan ini sudah musnah tapi ternyata tidak Momoi Taro yang merupakan klan Don ternyata masih hidup dan langsung diungsikan ke dunia manusia dari sinilah para Noto langsung menargetkan bahwa musuh mereka ini yaitu Momoi Taro yang merupakan klan Don yang dimana klan ini pernah mencoba mengusik dunia mereka Abisa membayangkan kemungkinan besar ada sebuah peperangan yang terjadi antara klan Don, Noto serta Ideon konflik mereka ini tentunya akan sangat berpengaruh sekali terhadap cerita Don Brothers ke depannya semoga saja kita bisa diperlihatkan lagi dengan cerita masa lalu dari klan Don serta dunia Noto serta apa yang sebenarnya terjadi lanjut lagi seperti yang Abilang disini Don Momotaro harus mau tak mau berduel dengan Sonoi sebelum duel ini terjadi mereka sempat berjanji bahwa mereka akan makan bersama tapi setelah mengetahui bahwa mereka ini adalah musuh bebuyutan yang selama ini mereka cari dan mereka benci otomatis ya semua rencana tersebut ya gagal total dan jujur disini seperti waduh ya sayang sekali identitas mereka berdua ini harus cepat terungkap sejauh ini padahal mungkin bisa butuh beberapa episode lagi lah hingga identitas mereka berdua ini terungkap agar feelnya bisa lebih terasa A melihat dengan jelas tujuan Noto ingin memusnahkan Momotaro itu memang didasari karena Momotaro yang merupakan klan Don tapi Momotaro sendiri dia yang selalu ingin memusnahkan Sonoi Momotaro ini menurut A tidak mempunyai alasan khusus atau dasar tersendiri untuk menumbangkan Sonoi Momotaro melakukan ini hanya atas dasar instingnya sendiri kenapa demikian karena bila Acer mati Momotaro ini tidak tahu bahwa dia ini adalah keturunan dan klan Don yang Momotaro tahu dia ini hanyalah seorang manusia yang terlahir di bumi dan dibesarkan oleh seorang manusia bumi bernama Momoi Jin jadi sepertinya Momotaro ini memang tidak diberitahu sepertinya bahwa dia ini keturunan serta tidak diberitahu dengan konflik-konflik yang terjadi menimpa klan Don serta dunia Noto sepertinya Momotaro hanya mengetahui bahwa Noto ini adalah musuh yang harus dimusnahkan juga sebenarnya ya masih belum melihat Momotaro ini berterus terang dengan siapa dia ini sebenarnya atau memang dia ini sudah tahu tapi tidak ada yang menanyakan dengan siapa Momotaro ini sesungguhnya karena sekali lagi yang tahu Momotaro adalah klan Don hanyalah para Noto dan mungkin Momoi Jin apakah Momotaro ketika mengetahui dia ini adalah klan Don semuanya itu akan diberitahu lewat Momoi Jin atau akan diberitahu oleh sang Six Ranger Don Brothers kita melimpir dulu kepada Hitotsuki yang muncul di episode 13 ini ada Hitotsuki Judenki yang berdasarkan kepada Super Sentai Juden Sentai Kyoryuger tidak lupa juga Judenking versus Don Oni Taijin diperlihatkan di episode 13 ini ada adegan tari menari dari Judenki yang ini merupakan sebuah referensi dari adegan tarian ketika member Kyoryuger berubah menjadi Kyoryuger Kijino Saruhara serta Haruka melakukan sebuah boykot terhadap Momotaro maksudnya disini mereka bertiga tidak akan bertarung bersama Momotaro hingga Momotaro bisa menghargai rekan timnya sendiri itu pun juga demi kebaikan Don Brothers kedepannya tapi yang anehnya Saruhara yang merancang plan ini tapi Saruhara juga yang menggagalkan rencana pemboykotan ini memang benar ya kata Momotaro bahwa Saruhara ini terlalu arogan dan narsis dan tidak mau kalah pokoknya tapi ya ujung-ujungnya Saruhara Haruka serta Kijino membantu Momotaro karena sudah tidak tahan Momotaro disiksa secara bertubi-tubi oleh Noto dan yang paling lucu di adegan ini yaitu Inuzuka yang tidak tahu apa-apa mengenai pemboykotan ini karena lagi-lagi ya Inuzuka belum dekat ya dan tahu identitas dari member Don Brothers termasuk Momotaro dan di episode 13 ini ditutup oleh sebuah tragedi yang tidak diduga-duga Don Momotaro e.k. Momotaro akhirnya telah dimusnahkan oleh Sonoi dengan tangan Sonoi sendiri kenapa ini bisa terjadi? ini semua karena ulah kenaifan dan kepolosan Momotaro sendiri yang dimana Momotaro secara terang-terangan memberitahu kelemahan dia kepada musuh bebuyutannya tersebut tentu sifat kejujuran Momotaro menjadi sasaran empuk untuk dimanfaatkan oleh Sonoi alhasil di episode 13 ini Momotaro bisa disimpulkan musnah atau menghilang oleh Sonoi jadi itulah dia pembahasan dari episode 13 Don Brothers episode yang sangatlah seru sekali menurut saya terlebih episode 13 ini banyak hal atau misteri yang telah diungkap dengan siapakah Momotaro serta konflik-konflik apa yang pernah terjadi menimpa Klendon serta Dunia Noto meskipun hal ini masih belum dijelaskan lebih lanjut kita tentunya akan menunggu dengan apa yang sebenarnya terjadi menimpa Klendon, Ideon, serta Dunia Noto bila kalian punya koreksi atau tambahan yang mungkin A terlewatkan silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton pembahasan video ini dari awal sampai akhir bila kalian punya tambahan, saran, atau apapun yang A terlewatkan silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah dan mohon maaf apabila ada kesalahan ketika A membahas video kali ini ya baiklah mungkin itu saja teman-teman pembahasan video kali ini terima kasih yang sudah menonton kalau begitu A pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa